yo guys kembali lagi di OTS channel, ya hanya OTS channel aja yang menyajikan tontonan tidak bermutu ini guys oke di video kali ini gue pengen nge-share nih build gen gue, gen gue ini tipikal DPS guys kan itu banyak tuh orang yang mandang gen itu sebelum mata semua sebagai healer doang padahal dia ini base attacknya lumayan dan juga pesanan darahnya ini dari itu guys attacknya juga jadi kan bagus tuh, jadi semakin tinggi attacknya semakin gede juga healnya dia, makanya sekalian aja jadi DPS kalau gue ya oke ini buildnya guys gue punya HP 24000-an dan attack 2000-an divnya juga 24000-an, aduh salah ngomong 2300 dan 910 element masternya segitu stamina nya segitu maksudnya kenapa gue nggak 240 gue males tuh nyari anemo apa geoculus, sumpah males buat create rate gue kecil tuh 22% bisa dilihat create damage nya lumayan standar DPS rata-rata tuh 150-an oke healing bonusnya 22% itu cuman dari Asken Jane doang healer damage nya 147 kecil buat apa sobat dia artifact gue dah, healing bonus dari Asken, Asken Jane nah ini energy recharge harusnya 150 gue target nih asmen baru biasa 130, emang dia artifact budu nah itu yang lainnya 0 semua kecuali physical damage nya gue fokus di physical damage guys soalnya kan buat basic attack nya biar sakit gitu biar mateng nah ini senjatanya kalau buat DPS Jane physical damage tuh akuilah sih paling the best sih udah gitu tinggi attack nya sebesar nya juga bagus naikin physical damage nya lumayan 40 itu sekian ini kalau yang F2P prototype rancur nah ini kalau hockey the fluid juga bisa kalau gacha hockey nya cuman gue masih prefer prototype sih kalau main DPS physical ya kalau ini dia bisa healing juga pasifnya bisa kalian baca tadi situ lumayan sih buat game cuman ya physical damage nya masih kurang masih bagus kan prototype rancur nah cuman kalau ini emang the best sih buat itu ya DPS physical ya karakter entah itu bikin apa siapa bagus naik senjata sumpah, hockey buat gue dapetin nih nah ini artifact nya gue pakai gladiator finale nah disini nih ada beberapa di artifact gue yang bagus ada beberapa yang jelek ampas buat sumpah nggak bohong ini lumayan sih gue bilang sih dapet critical damage nah ini juga lumayan nih dapet critical damage nya juga gede di atas 10% kan mantep tuh sayang sisanya hp sih hp apa nggak dapet critical attack aja apa nggak crit rate nah disini ada crit rate juga nih mantep ya cuman nggak gede sih dia lebih ke energi recharge nah ini ampas nih cuman bagus di physical damage doang substannya ampas banget gila kagak ada crit rate sama sekali apa crit damage yeahhhh ini lumayan nah gua ngecut energi rechargenya semen sengganya kaya crit rate lah aduhhhhhh bisa aja sih gue tukar pakai punya siamo si semen crit damage gua nurun jauh nah ini kurang cocok kurang cocok eh yuk ini doang deh yang lumayan lah walaupun masih plus 18 Oke, consnya gue dapet cons 1 Ini pas di banner Zhongli gue dapet gen lagi Berarti kalau misalkan gue gacha di Iwila Atau banner ke depan gue bakal fix Dapet karakter di banner itu guys Makanya tabung-tabung primogem nih Itu speknya bisa dilihat seperti itu Bagus sih buat main girlblade Nah, gue ngincar di cons 2 guys Jadi setiap ngeluarin elemental skill Dapet partikel Nah, partikelnya itu bikin movement sama attack speed kalian naik Memantuk banget sih Bisa spam loh Gak boong gue Kudon skillnya gen itu cepet Nah, ini basic attacknya gue naikin gede Karena kan buat main physical damage ya Jadi minimal 8 Nah, gue pengen 10-in cuma kurang Nah, girlblade juga pengen gue jauhin jadi 8 Soalnya bagus, gagarnya dapet cons 1 gue Nah, ini Lumayan tuh buat gen Jadi semakin sering dikebuk musuh bakal dapet heal Dan dari persenat attack gede gen 15% Sehingga ngambil Sementara kan harus gede juga attacknya Biar makin mantep Nah, ini Itu dandelin brisnya Itu berkurang dari energi 80 Dapet 15% charge Bahkan lumayan Cashback Nah, terus segitu Terpaksa nana dari attack Jadi bisa kalian lihat kan Semakin gede attack gen healer semakin deres Ya Kalau masalah heal enak sih Emang masih barbaras ya Soalnya tinggal mencet Eh, tinggal TAP-TAP-TAP-TAP-TAP-TAP-TAP-TAP-TAP Udah heal Apalagi Q-nya Terus Mantep Mantep kan gen kan itu Dia bisa 3 roll di lapangan GPS Healer Utility Crown Control Berarti itu Terjun Bebasin musuh Ke atas Ke bawah Bebas Snake talking Tempuk juga Kena damage Oh iya ini BTW nih Jen juga ada ini nih Voice actor Itu yang ngomongin Eula Semenjak Itu update 1.5 Bahas Eula ada tuh Bisa kalian lihat tuh Jen tuh Mandang Eula tuh Sebagai Eula Bukan sebagai lower ends Jadi ya 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 Sayang aja Eulanya sundera Susah jeninya Kalau kalian lihat trailer terbaru tuh Eulanya sundera banget tuh Sumpah Tapi cakep sih Dia acah gue besok Makanya lagi nabung Primo Oke Gue bakal tunjukin Showcase damage Kalian Kita lihat nih guys kan Dunia ini Dan domen ini Bikin pecikak demik naik Karena di 75% Nah Kita bantu pakai buff makanan Maka nggak ya Eh yang naiakin pecikak demik abis Sanchit Belum gue Masak Belum cari bahannya lagi Oh iya Bener abis Ya udahlah Pakai yang lain Apa yang enaknya ya Nah ini aja lah nih Makanan dari KFC ini Pakai aja lah Nah liat tuh Attack ku naik guys Sama Create rate gue juga naik Antai 22 Lumayan kan Harusnya lah Misalkan Create rate gue 40 Apa di atas 40 Itu enak tuh Create emeknya Segitu Ya itu kamu Kan cari sebut ya Itu kaget kritikal aja Udah gede Masa tuh Gow fenomen Ebomen ini Ini kakaknya Nih 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 Cuman kalo masalah, ada mental skill yang meniguri itu, ga sakit basohan gue fokus di kecil ke demen Dia mau ngelagakan, ngomong, ngomong, kekekek gue, kekekek gue, gini Anjir, syukur saya tuh Harusnya gue ngekill ini dulu nih, Fatwa Electro nih, ngeselin nih, kumpah aku Liat tuh gue dikejar anjir ya, berasa dikejar kuntilanak anjir Tolong mah, selamatkan mah Udah selesai, gue bikin dia terus, terus, bablas aja Nih kalo pengen jen bisa buli karakter, apa, buli musuh enak nih, tinggal lo angkat doang, cepet Anjir lah, loreng, nyusung, anjir gue mau ngincar fatwi cuman lagi Tadi 26 ribu ya, jadi misalnya gede banget, sumpah gak buang patok Kacau banget sumpah tadi Dimashnya 26 ribu, anjir kaget gue Padahal create the make gue gak lebih dari 150 tuh Agak gara buff disini sih Oke, gue bakal lawan, itu kroto-kroto dulu disini, memang ngetes Gayu-gayutan jiru, gagal deh Mau wino kami tuh, jiru shino kami yang di kemetsu no yaiba tuh Gagal kan, ketemanginnya jen mantep-manta Ya, salah Wah, 6 ribu gak kritika Oh ya, BTW kalo udah keluar dari domain tuh physical damage nya normal lagi guys, kayak dari tadi di awal-awal Soalnya kan, hilang 75% boost dari domainnya Uh, 20 ribu Tuh, udah dipotong 75% aja, masih 20 ribu, gede anjir Nih kalo misalkan artifact gue gak buduk nih, misalkan bagus nih Gladiator finalenya, wah mantep sih gak bohong Oh ya kalo misalkan gue juga pake 2 pale flame sama 2 blood stand tuh Kan naikin 50% tuh, nah Kalo misalkan naikin 50% Terus gue pake senjata ini Wah anjir, 6 ribu gede anjir Nah kalo tadi gue pake 2 blood stand sama 2 pale flame Terus, kan jadi 50% physical damage tuh 50% physical damage, nah Gue pake senjata Aquila Favonius Favonia tadi naikin 41% physical damage per cent Kan mantep tuh, jadi berapa tuh Gede kan, udah 100 berapa tuh 100 du 91% physical damage, nah Nah dari artefaknya naikin 58% Artifak itu Physical damage ya bisa jadi 140 50-an tuh Gede banget tuh Apalagi Dibuat sebuah domain yang tadi tuh 75% makin gelo sih Haji peter Nah ini gue tes di Ruin Guard nya Di Ruin Guard nih dia punya Physical Damage Resistance nih Ya jadi damage nya segitu isi-gitu aja tuh Bisa lo liat, 700, 2000 2700, 900 Segini-gitu doang Cuman elemental skill nya tuh normal Cuman di physical damage aja dulu ngurun Jadi kalo misalkan main physical damage tuh Ya kelemahannya mungkin Rada berat lawan Ruin Guard, Ruin Hunter Yang sejenis robot kayak gini sih Kalo lawan kerocok malah enak buat Apalagi slime Kalo main elemental gitu kan Kalo main elemental gitu kan Pake Lawan ketemu lawan slime kan ribet Misalkan lu pake Klee ketemu pyro slime Wah lu bakal Gak bakal selesai-selesai tuh Makanya main physical damage tuh Bisa dimana aja Jadi aku ketemu Untungnya pas ngerang ini robot nih Itu kagak 0 0 damage nya Apa kebal apa resistant gitu Kayak Lawan Slime-slime gitu Kalo kaya gitu ya Physical damage ada kelemahan Ya kita tes nih guys Lawan Ini tuh Agen Fatui yang pyro nih Gue masih penasaran sih Sekarang tadi doju domain kan Demex Demex gen Physical damage nya kan gede tuh Kalo nesan di luar domain kayak gimana Kita cari tau nih disini Wih tepat sasaran mantep 17.000 Dukil 17.000 Mantep mantep Paling gede jadi Totalnya itu ya Totalnya paling gede tadi 26.000 Wah gokil sih Gila Oke guys Buat gennya sampe sini aja dulu Ya ini buat gennya Ini referensi gue sendiri ya Kalian mau ngikutin atau tau gak Itu terserah kalian Itu jadi tergantung playstyle kalian main Kalo gue main barbar Jadi ya mainnya begitu Nah Karena Ini puasa terakhir Gue Gue otes dan sekeluarga mengucapkan Minhal ayin Walfa ayin Mohon maaf lahir dan batin Oke guys Mohon maaf nih ya kalo gue banyak salah ya Di kata-kata gue Sebetulah jujur enak sih main Genshin Impact sih Yang gak enaknya ada juga seman ya Bagi gue enjoy aja main Oke Sampai sekian dulu ya Sampai sini dulu ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kalo bisa di-share juga sih ke temen-temen kalian Gue bakal Sangat apresiasi untuk kalian Kita tunggu aja Binaryu lah ya guys Oke Bye bye See you again guys Itu Buah Di to Tengh Em 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 Em